Hai cofrens, pada soal ini kita diminta menggambarkan grafik fungsi-fungsi eksponen berikut. Sebelum itu kita review kembali sifat-sifat eksponen, yaitu 1 per A sama dengan A pangkat min 1, A pangkat P dipangkatkan Ki sama dengan A pangkat P dikali Ki, dan A per B pangkat P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Nah, di sini kita akan kerjakan soal yang A terlebih dahulu, kita pilih X sama dengan min 1, kemudian kita masukkan ke MX, yaitu M min 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 kali min 1 min 2, hasilnya adalah 1 per 2 pangkat min 5. Nah, sesuai dengan sifat tadi, 1 per 2 itu 2 pangkat min 1, kemudian pangkat min 5, dan kita tahu bahwa A pangkat P dipangkatkan Ki, hasilnya adalah A pangkat P dikali Ki, maka 2 pangkat min 1 dikali min 5, hasilnya 2 pangkat 5, yaitu 32. Selanjutnya, kita ambil X sama dengan 0, kita masukkan M 0 sama dengan setengah dikali 0 min 2, yaitu setengah pangkat min 2, jadi setengah itu 2 pangkat min 1, seharusnya di sini 2 pangkat min 1 dikali dengan min 2, hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Selanjutnya, untuk X sama dengan 1, kita masukkan 1 ke dalam X pada MX, sehingga di sini setengah pangkat 3 dikali 1 min 2, hasilnya adalah setengah pangkat 1, yaitu setengah. Selanjutnya, X sama dengan 2, kita masukkan 2 ke dalam X di MX, dan hasilnya yaitu setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4 artinya 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4, yaitu 1 per 16. Nah, di sini kita gambarkan koordinatnya, kita tuliskan untuk X dan untuk Y-nya. Kita plotkan sesuai dengan yang sudah kita dapatkan, min 1 dengan 32, kemudian 0 dengan 4, 1 dengan setengah, dan 2 dengan 1 per 16. Kita tarik grafiknya itu seperti ini, karena fungsi eksponen grafiknya itu membentuk seperti kurva ya. Nah, selanjutnya, soal yang B juga sama, penerapannya, di sini kita ambil X sama dengan min 2, dan kita dapatkan hasil akhirnya adalah 2 pangkat 4, yaitu 16. Kemudian, X sama dengan min 1, kita dapatkan hasil akhirnya 2. Selanjutnya, X sama dengan 0, kita masukkan setengah pangkat 3 dikali 0 plus 2, yaitu hasil akhirnya adalah 1 per 4. Nah, di sini untuk X sama dengan 1, berarti kita masukkan 1 ke dalam X di NX, hasil akhirnya adalah 1 per 2 pangkat 5, yaitu 1 per 32. Nah, kita gambarkan koordinat, kemudian kita masukkan nilai X dan Y-nya, dan kita plotkan sesuai dengan yang sudah kita peroleh, min 2 dengan 16, min 1 dengan 2, 0 dengan 1 per 4, dan 1 dengan 1 per 32. Nah, kita tarik grafik, grafiknya seperti ini. Jadi, grafiknya itu hampir sama sesuai dengan soal yang A, hanya saja pada titik yang berbeda. Sampai jumpa di soal selanjutnya.